Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari si rekap. Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Ya? Masih perlu enggak Bapak? Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Reply dan Bambang yang selalu ngehel tentang si rekap ini? Pak Hortman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami makamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting, kami menganggap penting. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari si rekap, maka kelemahan dari si rekap enggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Jadi jangan, kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini. Silahkan. Majelis, majelis satu lagi. Cukup, cukup. Maksud saya. Cukup, cukup Pak Bembang. Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas di ucapkan. Sudah, sudah, saya sampaikan tadi. Silahkan. Hotman. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidup. Karena setelah kita tadi tiga setengah jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribu-ribu lagi bicara si rekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang didihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini? Ya, sekali lagi, saya hormat saya kepada Pak Arief Hidayat, karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah-kuliah komputer. Pertanyaannya apa, Pak Otman? Sebentar, Pak Otman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya, bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, Saudara asaksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari si rekap. Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Ya, masih perlu enggak Bapak? Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Reply dan Bambang yang selalu ngel tentang si rekap ini? Pak Otman, tadi saya sudah tegaskan. Ini didalilkan, kami makamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, tapi... Jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari si rekap, maka kelemahan dari si rekap enggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Jadi jangan, kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini. Sama yang... Silahkan. Baik, yang mulia. Cukup, cukup. Maksud saya... Cukup, cukup, Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas di ucapkan di sini. Sudah, sudah. Saya sampaikan tadi, silahkan. Hotman. Baik, terima kasih, yang mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Tetapi karena memang kenyataannya yang mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi, meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa si rekap itu bukanlah menentukan hasil perituruan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mencari, mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar. Dan kemudian ada kecurigian-kecurigian dari pihak pemohon tentang adanya si rekap ini. Saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul si rekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada si rekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut? Apakah memang alat si rekap ini bisa atau tidak untuk mengharuhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Sehingga kita bisa tahu kalau memang ini kolok atau penjataan suara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulannya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan. Terima kasih Yang Mulia, izin. Karena tadi sudah ditanyakan juga oleh Prof. Eni masalah surat imbawan Bawaslu kepada KPU tentang si rekap, maka kami perlu sampaikan juga ke pemohon 0102 bahwa kami telah meneruskan surat 0102. Itu nanti dijawab Pak, bisa diberikan ada bagiannya Bawaslu juga. Sudah kami sampaikan surat imbawan tersebut dan juga masalah untuk masalah tanggal 17, sudah kami sampaikan bahwa kami minta penghentian si rekap, si rekap untuk konversi image ke angka, tapi untuk upload C hasil, ini kita apresiasi kepada teman-teman KPU yang telah berhasil mengupload C hasil hampir seluruh TPS yang berjumlah 80 ribu ini, 80 ribu, eh 800 ribuan. Ya, 800 ribu. Jadi, ini yang kemudian perlu apresiasi buat teman-teman KPU yang telah melakukan ini. Karena dulu Pak, mungkin Prof. Saldi tahu dan juga yang mulia Prof. Eni tahu, sulitnya mendapatkan akses terhadap C, sertifikat juga sulit. Nah, kemudian pertanyaan kami kepada saksi, apakah ada perbedaan edit antara Pilpres dan Pilek? Karena informasi yang kami dapatkan, kalau di Pilpres itu di-editnya hanya oleh KPU dan Kota, sedangkan untuk Pilek oleh KPPS. Nah, ini kan biasanya yang mendirect ini bukan pembuat sistem, tetapi yang punya, yaitu KPU sendiri. Nanti mungkin bisa dijawab oleh KPU. Karena ini sampai sekarang belum pernah dijawab. Kemudian yang kami bertanyakan, yang paling masalah yang mana? Pilpres atau Pilek yang jadi masalah. Karena kalau digabung, nanti akan jadi besar. Kalau Pilpres dan Pilek digabung, tentu akan sangat besar. Karena ini terbukti pada saat permohonan untuk sengketa hasil Pilek kan lebih banyak daripada Pilpres. Oleh sebab itu, inilah perlu disampaikan. Saya kira demikian yang mulia. Terima kasih. Pimpinan Sidang, Pak Ketua Mohon izin. Untuk supaya clear kita ya, begini. Di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03, itu ada dalil yang mempersoalkan si rekap. Sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus. Gimana sih penggunaan si rekap ini? Oleh karena itu, Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan si rekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum seluruh masyarakat Indonesia. Mengetahui dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 1 dan pemohon 3. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak direlepan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih yang mulia atas tangkapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang. Itulah jawaban atas permohonan itu. Bukan lagi si rekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh. Hakim yang akan menjawab. Dan tolong majelis hakim, diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Tolong diperingatkan. Sudah Pak Refi, Mas Refi? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama. Di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik, sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Mohon kita bisa saling menghormati. Contohnya sekarang ini, saya mempersilahkan Pak Todung tidak menggunakan istilah mas. Karena beliau adalah Dubes tadinya. Silahkan Pak Todung. Jadi saya tidak berani mengundang, mempersilahkan mas Todung. Saya tidak berani. Karena mantan Dubes yang juga termasuk yang mulia. Silahkan Pak Todung. Terima kasih telah menonton.